Saya ngurusin anaknya dari 2017 sampai 2020, ya kan? Setiap hari juga bareng itu anak, itu anak sangat baik gitu loh Dan semua hal dia juga selalu tanya sama aku, terus apapun itu dia selalu tanya sama aku Nah balik lagi sih, kalau aku menikapnya santai, gak ada rasa bagaimanapun proses laporan ya Jadi biar aja proses itu yang berjalan Cuma kalau yang penting, kalau emang Mbak Sibali yang gak merasa, mungkin saya ada resensasi ini Bisa dibilang, katik 2007 gak sih? Keberani ngomong ya Keberani ngomong yang pasti, aku berpikiran positif Dia emang kesusahan datang ke anaknya, dari 2017 sampai 2020 Kejaran sekali Dan mungkin aku juga kalau jadi seorang ibu Mereka seperti itu, aku akan lakukan hal sama mungkin Tetapi, itu kan juga proses laporan kan tidak menyembunkan nama aku Aku masih menjadi saksi dan aku masih menjadi saksi, dan waktu dipanggil pihak sekolah pun aku juga kaget Aku juga kaget dan aku pun gak tahu Tapi, ikat baik aku adalah sebagai ibu sampungnya yang setiap hari sama-sama dia Dia datang ke sekolah, menjelaskan Komunikasinya kan emang dari awal menikah juga tidak baik Kalian juga akan pasti tahu permasalahannya dari kasus apa Nah, itu jadi suami saya merasa diri dia tidak dihargai Atau seperti harga diri dia Jadi, aku juga gak ngerti mas detailnya seperti apa, gambarannya seperti apa Yang pasti aku masuk sudah dalam kondisi seperti ini Jadi, balik, jadi dia merasa kaget gak sih? Jadi, mau jump ke publik dan memberitakan hal berikut seperti itu bagi setiap sana Kaget gak? Hmm... Kaget sih Pasti kaget lah ya Kaget Karena kan kita sudah mengadakan pertemuan sekolah Ya, tapi balik lagi itu tadi saya bilang Kalau mungkin saya jadi seorang ibu Hanya lihat selimitas Itu mungkin akan melakukan hal yang sama Karena buat aku begini Aku mengenal suami aku kan dari awal aku tahu seperti apa Ya kan? Jadi, ketika udah sampai di titik seperti ini Aku hanya menyingkapinya Ya, ini pelajaran hidup termahal yang pernah aku dapat Dan aku masih berpikir positif Ya udah, jodoh gitu gak habis Udah gitu aja Dari kasus ini, Pak Jami ini Jadi, lebih selanjutnya Aduh, pasti Mbak Pasti Pastinya Dan yang pertama adalah Kita kan emang berbeda banget Dari semua hal ya Semua hal kita berbeda banget Dan cara mendidik pun berbeda Jadi, ini buat saya itu trauma Trauma juga sih Trauma juga Ketika kita melakukan hal yang terbaik Belum tentu menurut orang lain itu terbaik Gitu sih Itu yang bikin saya itu Kira gue trauma ya Gitu loh Jadi, lebih harusnya Apa ya Lebih selektif, bener Lebih selektif lagi gitu Dari trauma ini Ada ngasih nafok Gitu 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 Mungkin mau di luar dari Gitu Cerai dulu ya Gitu 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 Dan aku juga lihat Roy juga karena Sering komunikasi sama maminya Terus Karena emang momennya pas ketika kita buat konten terus kejadian roi seperti itu jadi aku ikat baik untuk melihatnya dan ketemu hanya sekedar ketemu jadi bukan apa emang lagi dekat atau kamu bikin apa konten bareng apa Oh enggak ya tapi kalau melihat Chris kemarin ketemu seperti apa sih dekatnya seperti apa sih enggak 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 dekat itu juga pertemuan pertama aku sama dia karena kita ngobrolin ya keadaan roi kamu maminya lebih seperti itu sih jadi emang enggak enggak intens ketemu karena mau akan bikin apa-apa konten di YouTube bareng enggak ya hahaha